Bahwa aksi-aksi intoleransi, radikalisme, teroris, dan sebagainya itu sangat mengancam persatuan dan kesatuan kita. Kebindekaan itu adalah modal besar untuk membangun bangsa. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama yang harus kita jaga. Masalahnya masih banyak gereja yang belum bisa keluar dari lingkungan gereja. Sehingga seolah-olah gereja tidak menyentuh masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan cangkruan ini diharapkan bahwa kita bisa menjalin komunikasi silaturahmi dengan pemeluk agama lain. Kerjasama atau dalam hal berkarya, dalam kebindekaan itu tanpa embel-embel apapun, baik itu agama, ras, ataupun suku. Kegiatan cangkruan yang diadakan di Paroki Ratu Pecita Dame, Bogot, Surabaya, yang selama ini memang menghidupi kehidupan paroki, terutama dalam hidup bermasyarakat di tengah-tengah kampung di Kali Kedinding. Dengan cangkruan ini diharapkan bahwa kita bisa menjalin komunikasi silaturahmi dengan pemeluk agama lain. Lalu selain itu juga dengan cangkruan ini kita bisa menjalin kebersamaan dan juga kepompakan dengan anggota masyarakat. Dan dengan cangkruan ini kita juga bisa sumbang pikiran, bahkan juga bisa membuahkan hasil-hasil di mana kita bisa tunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan hasil dari cangkruan ini bisa mendapatkan pelayanan dalam kesehatan mereka, juga mendapatkan katakanlah sembahko yang terjangkau dengan apa yang menurut kemampuan mereka. Ya, saya melihat ini adalah suatu hal awal yang baik dari teman-teman kerawam yang ada di Ratu Pencinta Damai Pokot. Mereka berkali-kali saya lihat mereka mengadakan kegiatan cangkrukan kebangsaan ini, dan juga ada beberapa paroki lainnya, Algons, Rokudus, dan sebagainya mereka sudah mulai. Dan ini adalah memang PR kita bersama, karena kita sadari saat ini Indonesia sedang sakit, tidak bisa kita pungkiri bahwa aksi-aksi intoleransi, radikalisme, teroris, dan sebagainya itu sangat mengancam persatuan dan kesatuan kita. Sebetulnya gereja secara dunia itu sudah memulai dengan Rerum Novarum, suatu seruan dari ensiklik yang mengajak gereja untuk terlibat di dalam masalah-masalah sosial. Dan Rerum Novarum itu menjadi tonggak yang terus diperingati dengan ensiklik-ensiklik, termasuk yang besar adalah Gaudium et Spes di dokumen Vatikan ke-2. Masalahnya masih banyak gereja yang belum bisa keluar dari lingkungan gereja, sehingga seolah-olah gereja tidak menyentuh masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Karena negara ini bukan milik politisi saja, karena negara ini bukan milik eksekutif atau legislatif atau yudikatif saja. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama yang harus kita jaga. Kebinekaannya dan juga kegotong royongannya, kebersamaannya harus kita pertahankan selama-lamanya. Kebinekaan itu adalah modal besar untuk membangun bangsa. Yang pertama yang perlu harus diperhatikan, kita harus sepakat bahwa untuk menata negara ke depan ini tidak boleh instan. Semua harus baik proses, sehingga yang terbaik akan menjadi bagian penting untuk andil memimpin bangsa Indonesia. Tentu ini menjadi bagian tugas kita bersama, khususnya dalam momen demokrasi 2019 ini, bagaimana kita mendorong masyarakat seluruh Indonesia untuk memilih dengan memperhatikan siapa-siapa yang akan mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Mereka-mereka yang trade recordnya jelas, mereka-mereka yang pengabdiannya kepada bangsa ini jelas, dan mereka-mereka yang punya kemampuan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi ruh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi penting dan mendaji syarat mutlak untuk tercapainya kemakmuran, dan bagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang dan cita-cita negara Republik Indonesia. Paroki Pogot, Paroki Ratu Pencinta Damai, memulai dengan untuk menanggapi dengan dialog antaragama. Ini adalah masalah yang sekarang sedang menguat di masyarakat, masalah intoleran. Maka hal-hal semacam ini untuk pertemuan, dialog, di mana gereja terbuka untuk orang-orang yang bukan katolik, itu perlu juga ditanggapi secara serius oleh gereja-gereja yang lain. Artinya ini menjadi semacam kebijakan yang perlu dilakukan atau dikembangkan di paroki-paroki yang lainnya juga. Maka dari itu cangkrukkan kebangsaan ini perlu kita tularkan juga kepada paroki-paroki yang lain untuk memberikan diri, membuka diri, bahwa ini perlu kita diskusikan. Sehingga dari diskusi ini kita menyadari bahwa kebinekan ini sungguh indah, dan bagaimana kita kemudian menjadi pahlawan-pahlawan kebinekaan, di tengah lingkungan kita berada, di masyarakat kita berada, kemudian kita ikut ambil bagian partisipatif di dalam membahas persoalan-persoalan ini, dan kemudian bagaimana kita partisipatif di dalam kegiatan kebangsaan. Ini sangat positif menurut saya. Munculnya intoleransi itu, munculnya masalah adalah karena orang tidak saling mengenal. Jadi timbul kecurigaan satu dengan yang lain. Karena tidak pernah duduk berkumpul sebagai sahabat. Dan ketika tidak ada sahabat, maka terjadi ketidaksetaraan. Harusnya ada kestaraan itu. Dan oleh karena itu, saya sangat menginginkan bahwa kegiatan seperti ini bisa ditularkan di parukir-parukir lain, dan kemudian mengajak serta, peran serta umat beragama, lintas beragama untuk duduk bersama, untuk membahas soal bangsa ini. Karena persoalan bangsa ini tidak hanya dari satu agama, tidak hanya dari satu suku atau golongan, tapi persoalan bangsa ini adalah kita bersama. Bagaimanapun Bung Karno telah mengelahirkan Butir-Butir Pancasila, sebuah saripati dari nilai-nilai peradaban tradisional Nusantara. Tentu perlu kita kawal, kita jaga. Dan mari kita bumikan Pancasila dimanapun kita berada. Khususnya saat ini, masyarakat kita, Indonesia, negara kita dilanda. Perpacahan aksi-aksi yang intoleransi ada. Maka kita lah menjadi duta-duta pluralisme dimanapun kita berada untuk menjaga kesejukan, untuk tetap merawat NKRI sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita. Nah, dalam diskusi pada malam hari ini, kita menemukan butir-butir Pancasila yang masih mengema. Di kalangan jemaat, di kalangan masyarakat, di kalangan moderator, di kalangan pembicara semua. Ini patut membanggakan. Oleh karena itu, melalui Pancasila 1 Juni 1945, yang mengbumikan Indonesia, yang bisa mempertahankan Indonesia, yang bisa membawa Indonesia tetap putuh, tidak tercerai-berai, walaupun badai politik yang saat ini mengguncang Indonesia. Tetapi, warga kota Surabaya, juga warga yang ada di paruti, Kristus Pencinta Damai di gereja ini, tetap masih kokoh, cinta akan negara ini, dan kebersamaan kegotong royongan, masih tetap terjaga yang diharapkan oleh kita semua. Dari keempat narasumber, ini menangankan kepada kerjasama, atau dalam hal berkarya, dalam kebinekaan itu, tanpa embel-embel apapun, baik itu agama, ras, ataupun suku. Nah, kesimpulannya bahwa, kegiatan-kegiatan ini diperlukan dengan sering, ibaratnya itu sering kumpul, karena ketidaktahuan dari satu dengan yang lainnya, ini apabila disatukan akan menjadi suatu hasil karya, kerjasama di bidang cocok tanam, hidroponik, atau mungkin kuliner, ataupun dalam hal budaya, yang lainnya. Sehingga dari situ akhirnya intoleransi akan terkikis dengan sendirinya. Ya, kalau kita lihat dari tadi pembahasan di sini, sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, karena satu pemahaman, artinya bahwa NKRI ini perlu kita rawat, kita jaga, mereka juga menyadari, teman-teman dari agama muslim, kristen, dan sebagainya, mereka juga menyadari, bahwa kita ini lahir dari sebuah perbedaan. Ini adalah kekayaan kita, sekaligus, tapi juga sebagai ancaman bagi kita, ketika kita punya perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, politisasi agama sering kemudian dimainkan oleh elit-elit parpol atau elit-elit politik, untuk memecah belah kita, ataupun paham-paham sempit dari sekelompok-sekelompok agama-agama manapun, yang kemudian ingin mencoba merubah ideologi kita menjadi ideologi agama tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam perbedaan ini sebenarnya tidak ada, tapi yang ada adalah kesamaan kita, untuk bagaimana menjaga dan merawat perbedaan ini, menyadari perbedaan ini, dan kemudian mari kita menjaga kerukunan dengan toleransi, karena toleransi itulah yang bisa mencairkan perbedaan ini. Kita semua akhirnya berpikir untuk ke depan, bagaimana kita membangun, memajukan masyarakat di sekitar Pogot ini, dan juga ke depannya lagi, lebih jauh kita bisa membangun, dan juga menumbuhkan masyarakat Jawa Timur, dan akhirnya juga nantinya akan menumbuh kembangkan hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menonton!